Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke di tengah wabah pandemi COVID-19, Bawaslu Merauke akan melakukan rapi tes masal kepada 489 pengawas tempat pemungutan suara TPS yang akan bertugas pada saat proses pencoblosan dan perhitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 datang. Rapi tes masal terhadap 489 pengawas TPS tersebut akan dilaksanakan satu minggu sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Komisioner Bawaslu Merauke Divisi Penyelesaian Sengketa, Yo M. Felix Tethol, kepada wartawan mengatakan, rapi tes bagi pengawas TPS bertujuan untuk memastikan seluruh pengawas yang bertugas di TPS pada 20 distrik bebas dari COVID-19, sehingga saat pemungutan dan perhitungan surat suara berjalan aman dan lancar. Rencana rapi tes masal tersebut sesuai dengan instruksi Bawaslu Republik Indonesia guna penjagaan penyebaran COVID-19 serta mencegah munculnya kluster pilkada. Jadi untuk memastikan bahwa semua pengawas TPS yang nanti akan bertugas di lapangan itu bebas dari COVID-19, maka memang mereka harus dirapit. Dan memang kami sudah juga Bawaslu juga membekali mereka, karena APD-APD yang mendapatkan bantuan dari pusat itu sudah disalurkan ke distrik. Dari distrik akan disalurkan lagi kepada pengawas-pengawas kampung dan kelurahan. Kemudian nanti sebagainya lagi akan disalurkan ke pengawas-pengawas TPS, baik itu APD-nya seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian ada face shield, itu juga dibagi, tapi untuk lebih memastikan maka rapi juga perlu. Untuk diketahui seluruh anggaran rapi tes berasal dari Bawaslu Republik Indonesia menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan pihak Bawaslu Merauke sebagai pelaksanaan di tingkat lapangan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang hendak ke TPS agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tim gugus tugas COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Tim Liputan Merauke TV mengambarkan. Tim Liputan Merauke TV mengambarkan. Terima kasih.